Kunjungi PBNU 36 Santri Berprestasi Penerima Biasiswa Siap Kuliah di Kampus Pilihan Sebanyak 36 Santri Berprestasi Penerima Biasiswa berkunjung ke Gedung Pengurus Besar Nakhdotul Ulama pada Jum'at 7 Juli 2023. Para santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu secara resmi dilepas untuk siap mengikuti masa perkuliahan di kampus pilihan masing-masing. Kunjungan sekaligus pelepasan para santri berprestasi itu dilakukan setelah 5 hari melalui proses inkubasi. Sejak tanggal 2 hingga 7 Juli 2023 di pesantren Nurmedina Pondok Cabe, Tanggerang Selatan. Program Biasiswa Santri Berprestasi ini dilakukan atas kerjasama Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nakhdotul Ulama dengan Robyutoh Ma'ahid Islamiyah PBNU dan Bank Mega Syariah. Sangat-sangat mendukung para pelajar-pelajar di Indonesia yang kurang akan ekonomi dan penuh dengan keterbatasan dan sangat-sangat mendongkrak pemuda-pemuda yang memiliki kualitas-kualitas tinggi. Sehingga ke depannya bisa lebih berkontribusi untuk negara. Lazisnu dan RMI PBNU kemudian bertugas untuk menyeleksi para calon penerima Biasiswa itu sampai akhirnya mendapatkan 36 santri. Di dalam program ini, kata Kohari, tak ada persyaratan khusus. Namun mereka, para penerima Biasiswa itu merupakan santri berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari perkumpulan NU dan pondok pesantren yang berada di bawah naungan RMI. Kohari mengungkapkan program Biasiswa ini membebaskan masing-masing santri untuk memilih perguruan tinggi yang ingin dituju. Kepada para santri penerima Biasiswa itu, ia berpesan agar senantiasa menjaga akidah Ahlusun Nahwal Jama'ah An-Nahdiyah. Sebab di dunia yang baru itu, para santri akan dihadapkan pada banyak madhab dan aliran keagamaan. Namun saat mampu berpegang teguh kepada akidah Ahlusun Nahwal Jama'ah, mereka tidak akan terombang-ambing dengan berbagai paham baru yang tidak jelas. Inilah sebabnya Lazisnu dan RMI PBNU mengadakan masa inkubasi atau pembekalan kepada para santri sebelum memasuki dunia perkuliahan. Selama inkubasi, kami dibimbing dengan sangat baik. Kami diajarkan berbagai ilmu, dimulai dari bagaimana cara menulis karya ilmiah, diajarkan bagaimana cara kami melakukan public speaking dengan benar. Kemudian ada penambahan wawasan kami tentang KNU-an, keas wajahan. Walaupun itu secara virtual, akan tapi itu disampaikan dengan sangat baik, dengan sangat jelas. Dan moga-moga dengan wawasan KNU-an dan wawasan keas wajahan yang kami miliki, moga-moga kami dapat menjadi kader nahdiin ke depannya yang akan berkontribusi dalam dunia masyarakat. Sebagai informasi, total penerima beasiswa santri berprestasi sebanyak 36 santriwan santriwati dari 31 pesantren di Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Bangka, hingga Nanggoro Aceh, Darussalam. Mereka telah melalui proses yang panjang, mulai dari pendaftaran dan pengumpulan berkas pada 17 hingga 30 April 2023, seleksi administrasi pada 1 hingga 5 Mei 2023, tes wawancara pada 11 hingga 12 Mei 2023, hingga pengumuman penerimaan beasiswa pada 16 Mei 2023. Para santri penerima beasiswa itu memilih berbagai kampus tujuan, diantaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir, UIN Wali Songo, Semarang, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Universitas 11 Maret, Surakarta, UIN Salatiga, Universitas Negeri Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Universitas Pamulang, Universitas Pasundan, UIN 1 Tulungagung, dan Stis Ummul Aiman Pidijaya Aceh. Dari Jakarta, NU Online melaporkan.